yang ada bagi-bagi NMAX bagi-bagi apa sih namanya pembagian NMAX iya pembagian bener buat ini untuk KADES oh iya itu untuk roktor guys iya kan motor buat ini operasional dinas itu bahasanya motor dinasnya kepala ketalanya lah padahal kan kita harus mengurangi macet eh ini diturun berapa banyak gitu anggarannya sampe berapa? 5 5 M lebih 5,8 5,8 5,8 bicara motor Mek tadi iya kita juga pengen sih kita juga anak motor kebetulan motor gua lagi rusak tapi gua bukan KADES jadi KADES dulu kaku eh jadi anak-anak TJ buka maskernya dulu nafasnya perlu enggak Oke kita nggak bisa opening nih nunggu udah tadi Oke ketemu lagi sama kita di enggak perlu menunggu anak-anak lagi jadi apa sih itu banget lo rapih gitu biasa kalau ngeceng di busway edit Transjakarta kebiasaan ngebut busway ya orang-orang taunya busway jalanan iya iya sih ada way nya bener gue habis pergi tadi motor gue kan sekarang lagi nggak bisa dipakai makanya gue naik angkutan umum lah sekarang buat ngedukung echo green juga ih si paling emang bener dah nggak sih gue nggak bisa sih kalau naik Transjakarta karena capek nggak sih macet kan udah gitu lo harus ngikutin orang-orang ngikutin yang bawa Transjakartanya lo nggak bisa prepare waktu sendiri lah iya tadi aja gue juga berdiri sih gini pakai tas udah tahun depan biar nggak jadi halal yang udah diinginin lah udah tau lah udah gitu-gitu lah apa ya dicabulin di dalam Transjakarta lu kalau banyak kasus ya kan kemarin aja ada lu oh gue kan nggak mau jadi korban gue oh iya bener bukan lo yang enggak dong oke susun tapi emang perjalanan macet tapi gimana macet macet apalagi jam nggak ada jam jam macet sekarang kan jam pulang kerja ya kerja nggak? di rumah lagi ngedrop dia wah enak badan kudu berobat berarti iya tapi bagus juga tadi ngomong apa eco green si paling eco green tujuannya supaya ini ya mengurangi atau meminimalisir polusi udara benul bener dan betul iya 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 tapi bener juga kata Cynthia kalau kondisi Jakarta kan iya iya patut macet gitu loh tapi lu kedasaan gini berarti memang pengguna motor banget ush anak turing anak turing sih iya turing parah gitu anak motor gue juga kan lebih suka naik motor daripada naik kendaraan umum iya emang cepetan naik motor daripada naik kendaraan umum cuma kalau ngomongin cepet atau lambat tergantung kondisi jalan kan naik motor juga bisa jadi lama kalau lu kejebak macet tapi kalau gue sih lebih milih naik motor karena lebih suka menyalahkan diri sendiri jadi kalau misalnya macet naik kendaraan umum kan gue nyalahin yang bawa mobil gitu salah banget nih aduh kenapa mesti ngetan kayak gitu loh kalau naik motor kan kalau gue telat ya gue yang salah gitu jadi gak mau disalahin kalau sampai sampe lu terlambat gitu ya cewek maaf iya iya bener juga sih kalau kalau menurut gue untuk kondisi Jakarta kan kadang juga ada yang ya bagus sih ya program ekogreen ini maksudnya meminimalisir polisi udara dan juga mengurangi jumlah kendaraan di jalan tapi kan kasian buat temen-temen yang emang kerjanya di lapangan gitu loh dari satu titik ke titik yang lain ini gak sih kayak kurir tah kolektor iya apalagi oh teknisi ATM pernah ya pernah ya kalau misinya doang dia naik mobil ya kan mendukung pemerintah bener kita sebagai rakit yang baik harus mendukung pemerintah untuk menghindari masyarakat cocok sekali memang tapi yang terjadi malah dari pemerintah-pemerintahan ya kebawah-bawahnya pemerintah kenapa masih ada yang gak ngedukung itu gitu padahal kita sebagai rakit iya mendukung gitu kan ya harus kayak ucup nih naik kenaran umum sedangkan kayak kemarin gue sempet baca itu lupa sih juga sempet cu itu trending di tiktok eh tiktok di twitter ya gue baca di twitter yang ada bagi-bagi nmax bagi-bagi apa sih namanya pembagian nmax iya pembagian bener untuk kades kades sama lurah kades sama lurah iya kan motor buat ini operasional dinas ya itu bahasanya motor dinasnya kepala-kepalanya lah padahal kan kita harus mengurangi macet eh ini diturun berapa-banyak gitu anggarannya sampai berapa 5 5 M lebih 5,8 5,8 M wow bicara motor emek tadi ya iya kita juga pengen sih kita juga anak motor kebetulan motor gue lagi rusak emek tapi gue bukan kades terus jadi kades dulu iya bener juga ya tapi itu jadi kayak agak kontradiktif gitu loh iya betul di Pemprov DKI lagi giat-giatnya dulu kan pernah ada kebijakan dimana ganjil gena terus yang masa lampau banget tuh yang 3 in 1 oh iya temen gue sempet tuh jadi jokinya tuh joki joki jadi joki sih iya kan ada aturan yang yang tujuannya memang supaya mengajak masyarakat supaya yuk kita gunakan angkutan umum iya kan iya ada kayak rumor yang kemarin juga sempet ada rumor kalo belum diterapin sih kayak di Irman kalo lewat harus bayar itu kan langkah-langkah untuk gimana nih mikir nih gimana menurangin macet eh ini dikasih motor makin macet ada satu lagi ini ini gue kocap mau katanya gue minggu lalu iya kan baca berita mau perpanjang STNK kudu punya garasi ini buat yang punya mobil oh buat yang punya mobil doang iya karena kan mobil kan sebagai salah satu faktor kemacetan yang terbesar kan di Jakarta mana mobil-mobil truk lagi iya juga sih bener kan kebayangan lu lu perpanjang STNK tapi harus punya garasi dulu iya itu harus sih sebenernya iya bagus kan itu kan salah satu upaya supaya masyarakat mikir dua kali deh kalo lu mau punya mobil atau apa artinya siap gitu iya kan karena kan kalo yang kemarin ganjil genap segaja supaya ga macet di mobilnya ganjil eh malah beli buat yang genap jadi punya dua dia orang gue bingung orang-orang Jakarta Indonesia ini kayak kreatif kreatif ya selalu ada celah ada aja celahnya gitu tapi gue setuju sih buat apa yang punya mobil aku punya garasi dulu karena banyak sih orang-orang yang ngeselin di gangan gue juga ada soalnya punya mobil tapi ga punya garasi parkirnya di depan rumahnya secara itu kan jalanan umum macet apa ya sertifikat tangga lu itu ngampe ke depan-depan itu punya orang bukan punya lu jalanan umum lah berarti bener dong bahwa ada aturan tadi STNK sama perbanyang STNK itu tujuannya harus punya apa harus punya garasi dulu juga untuk menghindari parkir liar ya kan sih iya betul ngeselin banget gitu yang tiba-tiba ada kan oh parkir ya jurup tukang parkir ya kan kita dateng nggak ada iya pas kita mau pulang tiba-tiba udah narik belakang kalo udah dipegang gimana lu kalau mobil emang ditarik belakang iya kan naik motor nggak naik mobil tapi balik lagi tadi masalah tadi yang Cynthia ceritain yang beritain bagi-bagi motor bukan bagi-bagi motor dibagi dong emang bayar eh bener sih jadi itu kan motor operasional ya cuma kan buat operasional karena motor yang lama katanya udah nggak layak pakai cuma ya jadi permasalahan menurut gua sih kenapa harus 30 juta motornya itu harus diatas 30 juta kenapa NMAX lah iya kan diatas 30 juta kan NMAX itu 36 juta cu temen gua kan bisa beli 2 motor tuh iya maksud gua kan itu berarti menunjukkan ketidak prihatinan gitu loh buat warga di kabupaten itu kan di wilayahnya menunjukkan kok nggak peka sama situasi masyarakatnya sendiri yang angka berapa tadi 5,8 iya 5 miliar sekian itu bisa di alihfungsikan untuk yang lain deh contohnya jalanan kan ah itu penting motor bagus jalanan rusak hancur juga pelek iya bener iya nanti kalau rusak dikasih baru dari siapa duitnya dari kita iya kan buat benerin motor lagi duit lagi iya kan sekarang gua tanya urgensinya apa gitu loh lu punya dikasih motor sebagus itu iya kan yang gua pikir kan kayaknya ada yang di bawah itu kan tadi 36 juta motor gua lah yang vario iyaa bisa kan yang masih banyak juga kan motor-motor yang masih belasan juta kalau untuk keperluan operasional doang lah karena untuk pulang pergi segala macem itu kan bisa lebih murah kenapa yang harus di atas itu loh maksud gua apa dia dia-dia orang mau ikut komunitas kades wah kayaknya itu masih turing dong nanti ada komunitas kades wah wah komunitas kades iya kan turing ramek ramek apa satu satu nama nama komunitas jadi kameks ya kan ya kalau menurut gua sih balik lagi tadi yang ucup sampaikan ya bener-bener makanya gua tanya urgensinya apa punya apa dikasih satu unit motor untuk para kades dengan harga 36 juta sekian yang gua pikir gua kan tau motor iya 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 jaket lu udah nunjukin aneh turing mojek bu iya maksudnya gua tau ada yang dibawah itu bahkan bisa dua kali lipat iya bisa dapet dua kan bisa dapet dua bahkan kalau menurut gua sekarang juga kalau misalnya ngeliatnya urgency-nya apa juga liat nih kalau misalnya banyak yang dibaca itu supaya opsional lebih lancar lagi nanti kades-kadesnya bekerjanya lebih baik sekarang dari mana nih kenapa bisa ngomong gitu kenapa lah apakah kerjanya sebelumnya lambat dikasih motor baru cepet atau gimana bukannya motornya bagus malah motor gua gak kayak dulu nih agak ngogok jalannya bisa lebih lama atau mungkin kan yang kerja-kerja juga ngelayanin masyarakat kan pasti anak-anak buahnya oh staffnya iya orang kalau datang ke misalnya ke kecamatan ke lurahan ketemunya langsung ke pak kades rame dong antri harus ke staffnya dulu iya kan kenapa gak sekalian sama staffnya kalau perlu gitu kalau misalnya ngomongin tugas oh bisa ini banyak dong anggaran yang dikluarin oh iya bukannya sengaja ngabisin anggaran tapi ngomong-ngomong ya dengan adanya dengan dikasihnya satu unit motor ke masing-masing kades itu ini gue pertanyaan nakal gue jadi dikit sih rentan gak disalahgunakan kira-kira dikasih gak sih BPKB-nya kalau BPKB kayaknya sih enggak ya oh enggak ya ya sekarang kalau misalnya dikasih dikasih ke apa BPKB-nya dikasih juga kan kita gak ada yang tau siapa tau bisa aja BPKB-nya di sekolahin biar konter siapa yang tau kalau STK pasti dikasih iya kan untuk lengkapan surat-surat itu dia maksud gue kan kita lihat aja ya mobil-mobil dinas kan masih banyak yang suka berkeliaran di weekend ya pelat merah itu mobil ditegur gak suka iya ditegur galakan dia nah itu apalagi dikasih satu unit motor sebagus itu kan yang ada ntar dia kasih variasi kan bisa nino-nino dimodif jadi detail look ya gila gila kalau ada warganya lagi jalan dia kelasnya yang kenceng ya nino-nino jadi makin arogan gitu loh anjir sih itu apa banyak juga sih gua sempat nemuin yang arogan-arogan gitu tuh pengendara-pengendara apalagi gua suka kesel sendiri kadang kalau misalnya di lampu merah nih dia pengen belok kiri langsung padahal tuh gak ada rambu belok kiri langsung kadang gua suka alingin aja jalannya biar dikelakson-kelakson biar dia malu sendiri sih kadang gua gituin itu ngeselin banget tuh orang-orang kayak gitu tuh iya jadi kalau menurut gua sih balik lagi ya sebagai abdi negara sebagai kepala desa atau lurah atau siapapun pejabat-pejabat harus mikir gitu secara fungsinya apa ini butuh atau cuma sekedar gengsi ya kan ya supaya kalau itulah kalau di rumahnya ada motor dateng kan wah motor baru tuh enggak itu atau nanti kalau lagi ini kan udah mau deket-ket lebaran nih pas lebaran wah motornya baru ya kan kayak gitu lah iya nmax juga kayaknya kebutuhannya kenapa nmax itu supaya bisa guncing istri sama anak kan gede banget ya bagasinya juga gede itu bisa buat mandiin anaknya yang gede enggak enggak dong kalau enggak buat jual sirup juga bisa sih bagasinya gede balik lagi pokoknya kalau gua sih dilihat dulu aja ya urgensinya apa kalau emang masih bisa untuk dialihkan ke yang lain ya kan soalnya kan berita ini sampai berita ini muncul kan sudah diterjunkan berarti unit motor itu kan sayang sekali kalau menurut gua harus lebih pekah harus lebih prihatin sama kondisi masyarakat ketimbang buat barang-barang kayak begitu ya kan itu kalau menurut gue gua lebih prefer ke pembangunan jalan-jalan yang rusak sih ya kan karena percuma kalau lu jalannya rusak tapi pakai motor bagus malah bikin rusak motor lu dan itu kan malah jadi pengeluaran lagi-pengeluaran lagi ya kan malah kan pakai beda lagi kalau misalnya jadi biasa lagi kan kan enggak ada yang tahu kalau misalnya mau buat jalanan yang rusak jangan beli NMAX beliannya motor 3 ya betul sekalian yang lebih ramah lingkungan atau pokoknya yang lebih ramah lingkungan kan bisa sepeda ya kan masih oke lah kalau untuk sekelas kades enggak mungkin sih sepeda terus masa turun downgrade oh iya benar sebelumnya kan motor gak bisa kak gengsinya gede kak betul juga harusnya mungkin bisa dialihin ke motor listrik oh itu bagus kan lebih ramah lingkungan bener iya kan apalagi kan sempat lagi mau di gencar-gencarin soal motor listrik juga kan iya apa namanya bahkan mau dikasih subsidi kan iya kenapa enggak pemerintah daerahnya ikut ngedukung ngedukung real ini iya malah masih dikasih motor bensin iya itu sih kalau menurut gua oh enggak dukung-dukung sekalian gitu kan dukung-dukung sekalian karena kalau misalnya udah ada motor baru apakah menjamin kerjanya makin bagus gitu kan betul enggak juga sih tergantung dari orang ya kan kalau bangunnya tetap pesiangan iya apa mengenai motor baru ada lebih cepet nyampe nya bisa ngebut bahaya gak boleh ngebut-buta sih jalanannya rusak soalnya malah lu emang udah bersahabat dengan asal kan jangan dong enggak kan motornya mereka bukan motor gua oh iya bener tapi lu nyariin ini kebut-kebutan jangan dong jangan karena nih dia nih jauh lu padahal gua enggak mau ngebut-gebutan baiklah kalau begitu pokoknya semoga anggaran ini iya itu bisa dipergunakan dengan baik gitu kan harus baik-baiknya sih iya ada kemajuan lah ditunggu progressnya eh ngomong ngomong aduh kita tutup nih episode kan kita mau bacain dulu nih ada komentar ada pertanyaan dari beberapa temen-temen yang minggu lalu pernah komen nih aku dulu ya boleh dari ed joan tumbel gak salah nih orang muda kok gak ikut merasakan suara hati anak muda yang sesungguhnya iya ganjar yang ikut perintah ketuanya atau pemimpinnya di pemerintahan coba dipikirkan anak muda pemimpin macam apa ini nantinya jadi ini komentar yang dari minggu lalu yang soal kita bahas soal Pak Ganjar dan waktu dia wawancara sama Mbak Naswa siap sih pak tapi kan kita juga punya pendapat sendiri ini kan demokrasi balik lagi masa kita denger bisikan Bapak saya kapan ngomongnya nah itu dia lanjut gue ada nih lu dulu apa? yaudah ladies first deh walaupun lu udah diambil sama Ferlyn mau ngetahwanya oke ini dari Elf Channel kebanyakan candaan lambat untuk bahas inti bahasanya jangan suka bercanda terus makanya lu tau yang bagian gimmick? enggak enggak kalau mau yang serius kan bisa di kesebelah ada abang Denny ada mas Eko mas Jok kita kan emang POV anak muda cuma ah relax aja ditambil gini bisa mungkin sebanyak bercandaannya nonton sampe abis ya kan udah jadi iya kan kenal eh terakhir ini ada juga nih ini masukan juga sih masukan yang tolong itu suara efek yang teriak-teriak tepuk tangan itu gak perlu dipakai ganggu dengernya apalagi kalau dipakainya berdebat dan berulang secara konten sih bagus terimakasih bang Charlie Wen bang Rian editor bang Rian tolong dikomen tuh ini masuk ada yang bagus sih tapi kalau keadaan itu gak seru gak seru nanti tapi itu dicujur gue suka sih terima kasih udah ngikutin kita jangan lupa like terus komen di kolom komentar kira-kira ada pendapat apa tentang 158 unit motor yang dikasih buat kades nah iya kan berguna gak urgesinya apa gak kira-kira ada pendapat lain atau kalau kalau dikasih NMES apa yang akan kalian lakukan URING URING kalau begitu jangan lupa di subscribe ketemu lagi sama kita di DANCE sub indo by broth3rmax